Anggota detasemen Intel Kodam 12 Tanjung Pura menemukan ratusan amunisi aktif di sebuah bangunan tua bekas penyimpanan garam di Jalan Katolistiwa Pontianak Utara. Peluru-peluru ini ditemukan saat anggota sedang melakukan tugas lapangan. Inilah ratusan butir amunisi yang ditemukan anggota detasemen Intel Kodam 12 Tanjung Pura di dalam gudang tua yang banyak tumpukan sampah dan berada di tepian sungai Kapuas. Setelah dihitung jumlah amunisi senjata api yang masih aktif sebanyak 145 butir, terdiri 120 butir laras panjang 5,56 meter yang biasa digunakan pada senjata api tipe SS-1 dan 25 butir peluru merek Winchester 38 SPL yang biasa digunakan pistol jenis revolver. Menurut seorang penjaga gudang, mengatakan gudang tua ini lebih dari 10 tahun sudah tidak dipergunakan lagi dan terakhir gudang itu dipergunakan sebagai penyimpanan garam. Di situ di mana? Di situ. Sepat tadi. Di hudang. Di hudang. Pas di hudang. Pas di hudang. Pas di hudang. Hudang udah terbunuh ke situ. Terbunuh ke situ. Saat ini ratusan peluru senjata api aktif diamankan di markas Denin Telkodam 12 Tanyumpura untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Dari Pontianak, Uniuniar melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.